Salam, berjumpa kembali dengan saya di dalam Asim Mesis. Hari ini kita akan belajar apa manfaatnya kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Ada banyak orang, hidupnya ingin sukses, hidupnya ingin mengalami kebajuan. Tetapi sayangnya, orang hanya memperhatikan pertumbuhan jasmania saja. Lupa bahwa pertumbuhan rohani itu lebih penting daripada pertumbuhan jasmani. Pertumbuhan rohani memegang peralatan penting di dalam kesuksesan dan kemajuan seseorang. Sebagai mahluk ciptaan Tuhan, kita diciptakan serupa dan segapa dengan Kristus. Artinya, kita punya kehidupan jasmani dan kita juga punya kehidupan rohani. Tuhan ingin kita bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan hari ini kita akan belajar apa manfaatnya kalau kita bertumbuh dewasa secara rohani. Ada tiga hal, bagaimana atau manfaat kalau kita bertumbuh dewasa secara rohani. Yang pertama adalah dengan bertumbuh dewasa secara rohani, kita tidak bisa tertipu oleh ajaran-ajaran sesat atau oleh tipu muslihat. Di dalam Efes 4 ayat 13-14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin penghadaran oleh permainan basuh manusia dalam klincian mereka yang menyesatkan. Seorang anak gampang ditipu, seorang anak gampang diwujuk, karena dia belum tahu mana yang baik, mana yang belum bermanfaat, dan mana yang tidak baik. Lewat didikan orang tua, lewat belajar, dia semakin lama semakin bertumbuh, dan lama-lama dia menjadi dewasa. Sehingga anak itu yang sudah bertumbuh dewasa, tidak bisa ditipu, tidak bisa dibujuk lagi oleh hal-hal yang menurut dia tidak baik. Begitu juga kita di dalam Kristus. Waktu kita belajar iman Tuhan, waktu kita terus maju di dalam persekutuan kita dengan roh kudus, Lama-lama kita akan menjadi dewasa, sehingga kita tidak mudah lagi ditipu oleh ajaran-ajar sesat atau oleh tipu musga pipis. Yang kedua, beda bertumbuh di dalam Kristus berarti kita berhak menerima janji-janji Allah. Di dalam Galatia 4.1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik, Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jadi, waktu kita belum dewasa, kita sama dengan seorang hamba. Yang artinya, warisan yang orang tua kita, kita belum bisa miliki. Karena kita belum dewasa. Seorang hamba itu bukan ahli waris. Seorang hamba tidak bisa seelarnya memakai barang milik tuarnya. Kita perlu menjadi dewasa. Supaya kita bisa memiliki dan kita bisa mempergunakan warisan dari Allah Bapak di surga. Yang ketiga, dengan bertumbuh di dalam Kristus berarti kita siap menjadi memperaih Kristus. Dalam Wahyu 21.9, Maka datanglah seorang dari ketujuh manekat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengatin perempuan mempelai anak domba. Orang percaya orang Kristen adalah pengikut Kristus. Tetapi tidak semua pengikut Kristus adalah mempunyaih Kristus. Hanya orang-orang dewasalah yang bisa menjadi pempelaih Kristus. Marilah, Bapak, Ibu, Saudara, kita bertumbuh bewasa di dalam Kristus. Supaya kita tidak mudah ditipu oleh iblis, kita tidak mudah ditipu oleh pengajaran-pengajaran sesat, kita menjadi ahli-waris kerajaan Allah, dan kita berhak hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.